Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai Suatu kisah sejarah yang terjadi pada abad 13 ya Tahun 1200-an Karena pada masa ini memang banyak sekali kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya Ya saya ingin bercerita mengenai kerajaan Singosari Jadi memang pada abad 13 Dinasti Mongol ya Peradaban Mongol ini sangat besar sekali Mereka berhasil menguasai 3 per 4 dunia Bahkan kalau kita belajar sejarah Mongol juga berhasil menghancurkan peradaban Islam ya Bagdad yang begitu besar yang dihancurkan Kemudian memang pada tahun 1200-an Hampir semua wilayah Asia, Asia Tengah ya Itu dikuasai oleh Mongol ya Nah kemudian Mongol juga ingin melebarkan kekuasaannya di Asia Tenggara Dan Mereka juga akhirnya mengincar Jawa Mereka ingin menaklukkan Jawa Supaya Jawa menjadi bagian dari Imperium Mongol Berdasarkan catatan sejarah memang sudah 3 kali ya Pasukan Mongol Peradaban Mongol itu mengirimkan putusan Mulai dari tahun 80 sampai dengan tahun 86 3 kali Orang-orang Mongol Kerajaan Mongol itu memang mengirimkan putusan dalam rangka untuk mengajak Agar Jawa Kerajaan Singosari Bersatu ya dengan Mongol Menjadi bagian dari Mongol Namun demikian ajakan itu ternyata Ditolak oleh Raja Kertanegara Yang pada masa itu merupakan Raja Singosari terakhir Bisa dikatakan Raja Kertanegara ini Tidak senang ya ketika Diajak bergabung dengan Peradaban Mongol Tersinggung Tapi memang sejatinya Kerajaan Kertanegara ini kan kerajaan kecil Kalau dibandingkan oleh Mongol Walaupun memang di Nusantara Kerajaan Singosari ini ya besar Bahkan Hampir menguasai Nusantara Tapi kalau dibandingkan Mongol kan Tidak ada apa-apanya Peradaban yang menguasai 3 perempat dunia Versus Kerajaan Jawa Ya kan tentu tidak sebanding Nah disini saya akan melihat ya bagaimana Raja Kertanegara Merasa amat berani Merasa terusik harga dirinya Merasa sangat hebat Ketika utusan itu datang Ya Pada abad 13 Mengki Yang menyampaikan surat dari Kubilaikan Mengajak Rajaan Singosari Menjadi bagian dari Mongol Raja Kertanegara ini marah ya Marah kemudian Melukai utusannya Mengki ini dilukai Bagiannya dia mengatakan Merusak muka Ada juga yang merusakan telinga ya Tapi memang Dirusak muka dan telinganya Dalam keadaan seperti itu Kemudian Ketanegara itu kembali Kemongong Dan Ini adalah sebuah Peristiwa yang Mencedrai sebenarnya Mencedrai Kerajaan Singosari Bisa dikatakan Raja Kertanegara itu nekat Karena Berani melukai Utusan Kerajaan besar Ya Imperium besar Yang Sebetulnya ini Kebablasan Kertanegara Kenapa kebablasan Karena dia tidak mempertimbangkan Dampak Atau mungkin juga sudah Mempertimbangkan dampak Dari apa yang dia lakukan Jadi Karena Dia telah melakukan Sebuah Perbuatan Yang Sudah diprediksi Ini bakal bikin Bakal bikin Raja Mongoli Yang marah Akhirnya kan Raja Kertanegara Menyusun kekuatan Yang melakukan ekspansi Ya Sumatera Melakukan ekspansi Keseluruh daerah Ya Yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalainya Guna untuk Membangun Kerjasama Membangun kuatan Dengan raja-raja sekitar Untuk menghadapi Ancaman Kedatangan Mongol Ke Nusantara Namun Belum sampai Kertanegara berhadapan Dengan pasukan Mongol Ternyata Kondisi dalam negeri Kertanegara Rapuh Ya Karena memang Banyak Ada beberapa Pemberontak Peturunan Kediri Yang Melakukan kudeta Yaitu Pemberontakan Jai Katuang Yang notabene Adalah Piasanya sendiri Akhirnya Singosari Hancur Kertanegara Mati Dikudeta oleh Jai Katuang Pada masa itulah Kemudian Mongol Datang Dan Pasukan Mongol ini Kemudian dimanfaatkan Dihasut oleh Keturunan Kertanegara Sangat besar Bagi Kondisi Sosial Politik Yang terjadi Di Jawa Ketanegara Memang punya Watak Merasa besar Tanpa Mempertimbangkan Kekuatan Akhirnya Dampaknya Seperti itu Singosari Akhirnya Diserang oleh Kerajaan Mungguan 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 Terima kasih